Indonesia memiliki lahan gambut terbesar keempat di dunia yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Lahan gambut memiliki kandungan organik yang sangat tinggi, seringkali disebut sebagai sumber energi yang unik dan tidak biasa. Selain itu juga, lahan gambut mencegah terjadinya bencana alam serta mampu mengurangi efek pemanasan global. Penghasil karbon dan tempat bersemayamnya satwa dan tumbuhan endemik. Namun, karena adanya pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab, seringkali membuat ekosistem gambut menjadi rambut. Di musim hujan, gambut tidak bisa menyerap air dengan maksimal sehingga mengakibatkan banjir. Sedangkan, saat musim kemarau, air tanah berkurang yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Fenomena ini pernah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, pada tahun 1997 dan 2006. Hal tersebut berakibat fatal terhadap kelangsungan keaneka ragaman hayati dan ekosistemnya. Selain itu juga, lepasnya karbon ke atmosfer yang disertai dengan perubahan iklim dunia. Ekosistem gambut yang terdegradasi berat oleh kebakaran membutuhkan penanganan serius karena pemulihan secara alami sangat sulit terbentuk dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus untuk merestorasi ekosistem gambut. Salah satu pendekatannya adalah melalui penerapan silvikultur dengan memperhatikan tiga karakteristik kunci, yaitu 1. Kedalaman gambut 2. Kedalaman genangan air dan 3. Kedalaman muka air tanah Dalam melakukan pemulihan ekosistem gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, diperlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Kolaborasi ini terlaksana pada tahun 2010 yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat setempat dan didukung dana hibah dari luar negeri sehingga program silvikultur pembuatan demplot seluas 20 hektare terlaksana. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran seperti 1. Pemerintah pusat Diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pendampingan. 2. Pemerintah daerah Dalam hal ini, Dinas Kehutanan Kabupaten Oki melakukan penyediaan lahan demplot, koordinasi ke para pihak lingkup OPD dan masyarakat setempat. 3. BPL 2HK Palembang Sebagai pelaksana program dan menyalurkan anggaran kegiatan pemeliharaan demplot pasca program. 4. Masyarakat Kedaton Tanjung Kerang Sebagai pelaksana kegiatan penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. 5. International Tropical Timber Organization atau ITTO Sebagai penyedia dana kegiatan restorasi ekosistem gambut. Proses revegetasi di demplot 1. Penyiapan dan pembersihan lahan dilakukan Maret sampai dengan April 2010, meliputi pemasangan ajir dan pengupasan akar tumbuhan pakis. 2. Pembuatan dry nase 3. Penanaman pertama dilakukan Mei 2010 Dan 4. Penanaman kedua dilakukan Februari 2012 Perubahan tutupan lahan setelah revegetasi Tutupan tajuk pohon meningkat dari 0% pada Februari tahun 2010 menjadi 97% pada tahun 2023. Perubahan tutupan lahan demplot Jenis pohon yang ditanam pada lahan demplot meliputi, 1. Meranti 2. Jelutung 3. Ramin 4. Puna Mengukur dampak serapan karbon masing-masing jenis pohon yang sudah ditanam. Pohon jelutung Mampu menyerap 12,4 ton karbon dioksida ekvivalen per hektare per tahun. Pohon meranti Mampu menyerap 11,3 ton karbon dioksida ekvivalen per hektare per tahun. Demplot yang dikelola masyarakat terbukti mampu mencegah terjadinya kebakaran. Dengan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, ini membuktikan bahwa hutan rawa gambut yang bekas terbakar berulang kali dapat dipulihkan dalam waktu 10 tahun. Terlihat dari penutupan tajuk hutan hasil vegetasi dalam waktu 13 tahun sudah mencapai lebih dari 90%. Ini berarti restorasi lahan gambut bekas terbakar telah siap diperluas untuk membantu program restorasi gambut nasional dan internasional. Gambut Indonesia, Karbon Dunia Indonesia Pit Forest, World Carbon Producer Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!